musik 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 oi ampun panas banyakin gapain saya pake komfort bisa dari matahari bisa udah jemuran hei hei ngomong apa tadi gimana panas banyakin ya panas banyakin saya udah juga dibakar gak sosis aja hah hei kamu lagi pesen apa sih? kamu beli sosis tapi belum bayar sih ah lo belum bayar eh bayar berapa sosis sesatunya? satu sosis satu juta murah dari hongkong kamu dari mana? dari rusia eh bayar sejuta tuh sejuta ini sejuta ini sejuta nih satu kosong kosong aja itu satu juta disini itu satu juta satu juta ini ada satunya gak? ada satu satu berarti satu juta ya udahlah nak ayo cepetan satu kan? satu juta satu dari mana dari sini? atau kamu mau kasih? enggak ah eh kamu udah lama jualan sosis? seumur hidup? seumur hidup? ya bayar dulu itu galak banget sih itu dua juta sih kasih ah iya itu dua juta dua 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 berarti kasih kasih dua dua kan? dua juta iya di sini dua iya eh eh nih lumayan langsung nyosor aja lo ini liat tukang sosis cantik banget waw iya ini orang rusia betul kan? iya ini rusia datang ke indonesia kalau malah jadi jualan sosis beneran jadi artis aja kamu jadi artis gak? gak saya malus malus malu malu bukan malus malu liat tapi bisa mana bayar? itu dari mana? kasih dulu baru bayar lu dimana sih dimana-mana dimana-mana lu kasih dulu sosisnya baru lu minta duit ini ini ngapain kalian goda-godain istriku suaminya suaminya rapi itu ganteng satu dikaji saya itu oh jadi kalian jangan perli-perli istriku ya geser dikit saya itu bakar sosis dia makan oh gitu udah ngobrol-ngobrol aja disitu yuk boleh gak? sosisnya suruh ngambil-ngambil sendiri aja ini gratis-gratis sosis siapa mau? gratis 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 datang sosis tadi gratis kenapa gratis? karena udah mau habis udah eh disini deh makan enak-enak sosis saya enak enak ya sampe keringetan dia duduk 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 saya mau disini saya jeliak dari sana eh ini istri kamu kan ini beneran emang bener jualan sosis betul tuh tapi waktu di apa waktu di negaranya dia jualan sosis oh kamu di rusia jualan sosis di rusia jualan sosis terus datang ke indonesia kapan? waktu saya mau jadi model saya datang di indonesia coba-coba jalan-jalan jalan-jalan bapak Robby juga model tapi tuh sepatu cenggi gak ada jauh deh gak usah pakai sepatu tinggi kamu udah tinggi dari sana ke sini coba iya lu juga model oke lah kita satu-satu ya satu-satu kayak itu couple-couple ya oh dua-satu 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 empat ada model jalan-jalan kayak gitu itu gaya baru oh iya itu gaya baru oh iya ya iya jadi datang ke indonesia niatnya pengen jadi model ya saya ada 3 pilih ada india saya ada jakarta dan apa cina ada Maksudnya pilihannya tiga negara, jadi dari manajemennya disana, dikasih pilih mau Indonesia, mau India, mau Cina. Tapi istriku pilihnya Indonesia. Kenapa? Tapi kenapa kamu pilih Indonesia? Kenapa kamu pilih Indonesia? Tahu saya lihat dari Google itu cancik, saya tertanya. Akhirnya ketemu sama lo. Temu sama Robi dimana? Gimana ceritanya? Jadi aku lihat dia lagi pesensu sama kawan ku kan. Begitu dia lagi pesensu sama kawan ku, sama kawan ku diposting fotonya dia. Aku lihat, cantik kali ini perempuan kan. Ku DM, ku DM ya kan. Ku langsung DM dia? Model juga saat itu kan? Kayak Vicky Prasetyo lu ya, DM-DM cewe ya. Kalau Vicky, dia playboy cap gayung, siapa jadi serok jadi. Kalau lu playboy cap apa? Tidak, saat satu. Keren. Kita lihat keseruan rumah tangga mereka ya. Ayo sambil kita masuk ke dalam yuk. Ayo kita ngobrol di dalam yuk. Ini kita lihat. Let's go. Eh itu, itu siapa yang ngajarin dia? Kasih kamu ya Radhia? Ngajarin apa ya? Ngajarin dia ngelawak, dia bisa ngelawak loh. Itu mah alami kayaknya. Itu alami atau diajarin suami? Gak, itu dari haji. Dari haji. Tadi di awal cerita katanya bahasa Inggris aja tidak lancar. Apalagi bahasa Indonesia. Sekarang lagi belajar bahasa Indonesia. Kok gak lancar-lancar sih bahasa Indonesia nya? Jadi gini, kita kan di rumah gak ada asisten ya. Gak ada asisten. Waktu ketemu. Waktu ketemu kita berapa tahun gak punya asisten. Jadi di rumah itu kita ngobrol berdua. Sama anak kita yang baru lahir kan. Gak ada teman-teman. Karena aku repot kali aku mau belajar bahasa Rusia langsung. Dia juga kalau langsung belajar bahasa Indonesia repot kali. Jadi kita putuskan belajarnya ngomong di rumah pakai bahasa Inggris. Karena aku ngerti sikit-sikit. Dia ngerti sikit-sikit. Jadi kita belajarnya bahasa Inggris. Jadi itu yang bikin istriku lama belajar bahasa Indonesia. Karena fokus kita di rumah sampai hari ini kita ngomongnya pakai bahasa Inggris. Supaya lebih gampang. Sekarang udah lancar Inggris? Gak juga. Masih banget. Tapi bahasa Indonesia udah lancar sekarang ya. Lebih bagus dari kemarin. Tapi banyak hal yang salah omong. Misal apa ya. Otak jadi otot gitu ya. Terus apalagi. Karena sama itu. Bagaimana gomong sama. Mirip. Mirip. Tapi ini. Lucu ya. Istri kamu tuh selucu itu. Atau depan kamera aja. Atau hari-hari aja gini. Masih buat konten aja. Enggak. Kalau memang konten. Memang kita bikin konten. Memang fokusnya komedi kan. Kita bikin Youtube itu. Memang komedi-komedi. Karena memang kita lebih senang sesuatu yang ketawa-ketawa. Oke oke. Kalau di rumah. Kita juga. Hampir. 50 persennya konten. Bagaimana kamu tau. Mungkin besok mau bangun jam 7. Kita gak bisa tidur-cidur. Kita di tempat tidur. Kita wakitawa. Karena banyak cerita ada. Sampai sekarang cerita-cerita gitu. Lucu-lucuan. Tapi gak seperti di konten ya. Konten itu. Tetap konten. Konten tetap konten ya. Hari-harinya? Hari-hari 50 persen dari konten lah. Kurang lebih kayak gitu ya. Tapi tetap lucu aja kocak. Karena memang kita bikin hidup simple ya. Gak terlalu serius sekali. Oke oke oke. Lebih-lebih gampang ya depan. Lucu Medan sama Rusia jadi begini ya. Iya. Ngomongnya lucu. Dan banyak orang yang belum tau. Ternyata Rob itu adalah kakak dari Jill. Darling darling. Hello darling. Kamu bisa gak? Sepuluh gelombang kanan coba. Tepuluh gelombang kanan. Tepuluh gelombang kanan. Lombang. Untuk gelombang kanan. Saya perlu gelomang kanan. Sepuluh gelombang kiri. Sepuluh gelombang lulus. 1948... Sepuluh gelombang behind. Kalau adik-adik Nastasya darling, darling coba. Hello adik-adik, bagus istri. Darling, darling. Iya halusir. Sekarang Roby Shine udah punya bisnis fitness dan dia akan ngajarin kita fitness. Lihat kemana-mana saya BFB For Your Pagi. Ya, masih di sini BFB For Your Pagi. Dulu jadi Roby Shine ini pernah jadi mulung, bantuin mamanya jualan susu sapi. Sekarang dia udah punya 50 cabang fitness. Nah, Roby Shine dan Nastasia Shine. Jadi Duo Shine ya. Oke, tapi kemarin pandemi katanya beberapa sempat terpaksa harus tutup jadinya ya. Ya, karena kan memang ikutin aturan semuanya harus tutup dulu. Setelah itu ada beberapa cabang yang memang gak bisa buka lagi. Dia model, dia model. Ya, makanya badannya bagus dan sekarang, eh jadiin badannya bagus dong. Dan sekarang masih banyak cabang-cabang lainnya juga ya. Lumayan, lumayan. Ajarin, ajarin apapun. Ini si Irfan nih kasihan dia udah ibu-ibu banget tuh perutnya tuh. Dia apa paling buncat? Dia buncit. Buncit bukan buncat. Buncit buncit buncit. Kita nantian ya. Coba sebentar ya. Coba sebentar ya. Coba, coba. Ini kita gini aja simpelnya ya. Kuat bangkit ya, oi. Dia kuat gak, dia kuat gak? Kuat, kuat. Kuat. Kuat dia. Ini rapi, 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 rapi. Aduh, lu. Rauk 10 kilo. Itu berat tau, itu berat tau. Rauk berat. Rauk berat. Itu 10 kilo. Emang berat banget, Vi. Vi berat banget, Vi. Lu jangan bercanda, Vi. Nah, lurus. Iya. Kakinya jangan ikut. Eh, eh. Tapi suka dukanya buka alat fitness gimana sih bro? Awalnya gimana? Waktu itu lu syuting-syuting kan dia main film jadi modal. Iya, punya modal. DJ juga. DJ juga gitu. Iya, jadi kan nabung-nabung mulai mandiri ya. Mulai mandiri kecil-kecilan kayak gitu lah. Sederhana. Berapa sih modalnya buka alat fitness itu? Toko? Murah lah. Murah kayak gitu. Kalau untuk rapi bisa buka. Murah. Apapun jika sultan mah murah. Sultan mah murah ya. Jadi harus punya tempat, punya alat. Ya gitu ya. Jadi lebih kepada kayak kita kerja sama lah ya. Sama tim kita di sana. Kita kerja sama mitra lah. Tapi emang dari kecil sudah bekerja keras. Jadi kayak tadi ngulung gitu. Bukannya gak mampu-gak mampu banget. Emang pengen menghasilkan uang saja. Kalau masih kecil memang kita gak mampu. Emang beneran gak mampu? Jadi terima kasih kali ya sama orang tua ya. Kakak adik. Jadi kita mamak bapak lagi kerja. Aku urus adik-adikku ya kan. Kasih mandi, makan. Hidupnya kita urusin. Karena mamak. Ada Kak Jill tuh berarti di situ. Ada. Jili paling kecil. Nanti kita ada ban truk kan. Di rumah ada ban truk. Truk kan di itu apa namanya. Bapak kalau ban truknya itu jebol. Gak langsung dibuang. Taruh di rumah jadi tempat main-mainan kita. Ban-ban itu kan. Di situ kita makan. Aku suapin mereka. Terus kita nanti kasih mandi mereka. Urus mereka lah. Karena mamak bapak baru pulang nanti malam. Jadi yang urus kamu? Ya. Eh kalau Kak Jill dari kecil dah. Gitu-gitu juga? Enggalah. Tapi Kak Jill tuh lucu loh aku suka. Ya lucu-lucu kali dia. Lucu kali ya. Apa ya. Enak gitu apa. Cara dia bicara. Enak kali ya. Iya, iya, iya. Tapi sekarang kamu the best papa untuk anak. Wah. Anak. Anak 2. Anak 2. Anak 2. Mau berapa? Mau berapa? Mau 2 lagi Boy. Empat. Eh anak-anak dong bawa gak kesini? Bawa. Turun masuk dong. Anak-anaknya mana? Anak-anak. Saya ambil ya. Siapa namanya? Saya ambil ya. Jemput, jemput. Jemput. Bukan ambil. Emang bareng anak. Ayo kita ajak sini. Dijang-jangnya ke Rusia loh. Halo. Jangan. Jangan matanya lebih bagus banget. Ayo ayo kita kesini. Kesini kesini. Vi matanya bagus-bagus banget Vi. Banget. Yeay. Satu mirip suami, satu mirip saya. Satu-satu. Mana yang mirip suami, ini mirip istri? Engga itu. This one Uncle Irfan. Halo. This one Uncle Raffi. What is your name? Jasmin. Jasmin. Satu lagi? Hani. Hani. Matanya bagus banget. Hani laki-laki ini ya. Perempuan dua-duanya. Perempuan dua-duanya. Waktu saya ngidam, saya terus makan madu. So kasih nama madu. Oh ini ngidamnya madu. Jadi hani-hani namanya. Hani rich shine. Ya. Kalau yang pertama? Nama mamaku dicempur sama tasnya. Suka pertama ngidam ini makan daun mint. Jadi jasmin. Jasmin. Jasmin rich. Rich shine. Emang orang rich. Rich itu kaya mudah-mudahan jadi orang kaya. Semua sama doa ya. Betul. Betul. Betul kali kata Irfan. Kan kalau nama kita doa ya. Iya betul. Jadi kita berharap ya. Minimal kalaupun gak kaya uang kaya hati ya. Bener. Eh. Jasmin. Jasmin bisa bahasa Indonesia? Bisa. Sikit-sikit kali ya. Karena di rumah. Saya inggris. Saya ngomong kulkas. Buka kulkas. Jasmin. Uncle Raffi. Halo Jasmin. Jasmin. Matanya dari siapa? Oh dari maknya ya. Tentasnya semua. Lebih sering main sama mami atau sama papa Jasmin? Si. Jasmin. Pake Inggris dong Fi. Lu orang dari Amerika lu Fi. You. You. You happy. You more happy. You more happy. You more happy play with mama or with papa. Jasmin lagi cuek. Cuek aja model. Eh. Ini kan mudah-mudahan mereka penudah kekayaan kaya hati, kaya harta ya. Pengennya mereka jadi apa sekali? Iya udah besar. Dibayangin gak? Oh enggak lah bebas lah. Model. Bebas. Aktris. Bebas. Mau apa terserah. Eh ada sesuatu nih. Ini mumpung banyak tamu. Ada sesuatu nih sesuatu. Ya. Hasil kebun kita Fi. Oke. Apa yuk. Ini tau gak namanya apa? Itu mangus. Itu saya lupa namanya apa tapi oke lah anggur. Anggur. Kelenkeng itu. Ini kelenkeng. Kelenkeng. Jadi dimakan sama dia sama biji-bijinya ini. Itu kamu tau saya pertama kali bili dan makan sama kulit. Saya gak tau bagaimana makan kayak apple atau apa kulit begitu makan. Pernah makan kulit manggis. Ya. Terus kelenkeng ini sama biji-bijinya. Jadi itu aku ingat kali. Tapi bijinya saya itu buang itu. Pucuk-pucuk saya buang dan kulitnya dimakan. Jadi emang. Emang berantakan lah. Eh mau coba gak makan itu. Yasmin you wanna try. Wanna try? Doang. Tapi pemalui deh ya. Enggak. Pastinya agak pemalu. Cuman baru beradaptasi kan. Oh iya iya iya. Anak-anak diajarin kultur Indonesia atau gimana? Oh pasti lah. Pasti. Semua shooting kita bawa anak-anak. Jadi ngerti. Karena kalau di luar itu kulit kadang-kadang manggil orang tua manggil nama mereka. Kita harus sopa. Iya iya iya. Kita ajarin kan. Kayak mana cara manggil yang lebih tua. Manggil siapa. Semua kita ajarin lah budaya-budaya. Lagu Indonesia. Bahkan lagu apa? Lagu kemerdekaan. Lagu Indonesia Raya. Lagu-lagu nasional. Banyak lah yang. Eh kita ngomongin yang lebih serius. Mau gak? Iya. Maaf ya maaf ya. Aku taruh lu ya. Ini kan kemarin lagi heboh banget. Maaf ya. Mau dibahas atau gak boleh ya? Keserah. Yang kemarin sama salah satu temen kita lah. Ya ada masalah. Sama Billy Saputra. Billy Saputra kita sebutin aja ya. Itu banyak yang ngomong. Laporan itu apakah benar atau tidak? Itu kita baru pertama kali dalam hidup kita ketemu sama Billy ya. Iya. Kebetulan satu. Satu acara. Satu acara. Iya. Begitu ketemu saya. Kita kan harus hormatin kan. Yang bawa acara kita sapa kan. Sorry maaf maaf. Di on cam gini. Atau di rang. Bukan. Di kayak begini tapi di belakang disitu. Oh jadi belum mulai syuting gitu. Belum masuk. Baru kenalan. Baru masuk. Baru belum masuk kesini kita sapa lah. Aku sapa. Halo Billy apa kabar. Udah selesai. Aku balik muka ngeliat ke panggung. Ya kan. Tiba-tiba dia ngomong kata-kata yang kotor ke istri. Ke istri. Ya. Dia ngomong kata-kata. Aku langsung. Apa namanya. Aku konfirmasi lah. Balik aku muka. Aku kan mau tau. Ini betul. Takutnya salah dengar. Takutnya aku salah dengar. Istriku juga udah shock kayak gitu kan. Karena kan. Sebelum kita bikin Youtube. Ya kan. Kita bikin channel. Aku kasih jelaskan sama istriku. Ini ada kata-kata yang gak boleh kita ucapkan. Ya ya ya. Kan istriku bukan warga negara Indonesia. Bukan bahasa aslinya. Ya ya. Walaupun sekarang lagi proses warga negara. Tapi kan masih belum ngerti semua bahasa. Ya betul. Jadi aku kasih tau. Ini gak boleh diucapkan. Ini kata-kata kotor gak baik. Dan yang diucapkan Mbak Billy saat itu kata kotor itu. Kata kotor itu kan. Ke istri. Ya salah satu kata-kata kotor itu. Jadi istriku shock. Habis itu aku dengarkan. Setelah aku konfirmasi. Aku dengarkan lagi. Ternyata sampe diucapkan sampe total tiga kali. Habis itu. Karena dia ngomong kayak gitu. Ya aku respon aku tegur dia ya. Aku tegur baik-baik. Aku bilang. Aku kan sopan sama kau. Gak ada. Gak ada ngomong gak betul ya kan. Hargailah aku ya. Dia omongin gitu. Satu itu juga. Ngomongin gitu ke dia. Satu itu juga terus. Ini yang ku omongkan ini ada saksi banyak ya. Ini bukan ada ditambah dikurang tidak ada. Saksi banyak. Rekaman pun ada. Karena saat itu kamu ada tim perekam juga. Jadi ada. Bukan. Jadi kebetulan kan kemana-mana kan. Karena kita youtuber. Jadi ada tim youtube. Kita yang ikut. Oke oke oke. Jadi kebetulan. Semua ini serbang. Cepat sekali kejadiannya. Terus 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 terus. Jadi rekaman pun ada dia ngomong seperti itu. Oke. Aku tegur dia juga bilang. Gak boleh ngomong kayak gitu. Terus dia jawabannya apa? Jawabannya. Dia sering ngeliat istriku ngomong-ngomong kotor katanya. Dia bilang. Dia bilang. Udah kita tegur baik-baik. Sikapnya gak baik gitu. Oke. Jadi perilakunya dia tuh. Gak boleh lah. Ngomong ke istri orang kayak gitu. Katanya. Ada pengusiran juga. Ada juga. Jadi. Aku gini. Aku sebagai menantu. Aku punya tanggung jawab ke mertuaku. Aku punya tanggung jawab ke istriku ya. Kan kita harus jaga harga diri dan martabat istri kita ya. Oke oke. Kita kan gak mungkin gak kita jaga harga diri istri kita. Nanti mertua kita tanya. Anakku ini kubesarkan. Ya kubesarkan. Kutitipkan ke kau. Sebagai menantu anakku dihina sama orang. Dicemarkan nama baiknya. Kenapa kau diam aja. Kita kan gak bisa terima kayak gitu. Ya ya. Daripada kita emosi kita jadi berantakan. Mendingan. Udah. Kita tahan. Kita lapor polisi. Biar nanti pihak kepolisian lah yang menentukan apa mungkin. Oke. Tapi satu hal pasti. Kita bukan ada kepentingan apa-apa disini. Kalau dia minta maaf dia sadar. Ya. Mau kita punya bukti. Mau kita punya rekaman. Kita gak ada masalah. Emang sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi. Kita memang tidak kenal. Permintaan maaf dari. Belum. Tidak kenal. Dia belum ada minta maaf atau ngajak dialog. Belum. Karena aku gak minta apa-apa Rapi. Dia buat video aja dimana aja. Yang penting dia sadar. Ya dia sadar. Dia ngomong. Udah lah selesai. Oke oke oke. Kita gak penting lah. Jadi ini. Orang datang jumpa-jumpa kita gak usah juga lah. Jadi ini. Jadi sudah laporan masuk polisian. Atas. Tuduhan. Penghinaan dan penyemaran nama bayi. Oke oke oke. Oke. Tadi belum dijelasin pengusirannya itu kayak gimana sih? Jadi begitu kita. Dia ngomong-ngomong kayak begitu kan. Saya gak terima ya. Gak terima. Abis itu diusir sama dia. Udah jangan disini lagi. Keluar ke lain gitu kayak gitu. Hah? Jadi gak jadi syuting? Memang gak jadi. Gak apa-apa. Nah. Kita gak jadi syuting. Kita senang sebetulnya dipanggil TV. Kita senang ya. Kita udah 2-3 tahun. Namun juga gak ada. Lanjut syuting. Iya. Kita 2-3 tahun udah syuting ya. Kayak begini sama TV. Sama Youtube. Kita bikin Youtube. Kita happy lah. Kerja kita happy. Tetapi kalau usir kita ya gak masalah. Tapi orang TV-nya baik kali ya. Dia jumpain kita. Minta maaf atas perilaku Billy. Masa harus harga diri istri saya. Dengomong-ngomongin kayak begitu. Kan gak baik ya. Iya. Semua orang di kita. Kalau yang punya istri. yang punya ibunya. Perempuan. Gak janganlah kita hina-hina perempuan ya. Mau anak perempuan. Kakak perempuan. Adik. Mama. Gak ada salahnya perempuan. Arti. Hina-hina kayak gitu. Kita simple kok sebenernya. Oh. Eh. Ini ajalah mungkin. Ya mudah-mudahan masanya cepat selesai. Yang diinginkan sama. Pihaknya. Robby kan. Kalau memang itu ya. Permintaan maaf aja. Dan dia pun. Kalau udah minta maaf udah gak akan dibuatnya lagi. Ngapain Rafi. Kita hidup kan. Cuma sekali ya. Kita gak mau susah ya. Kita gak mau ribut-ribut. Kita bikin konten pun mau ketawa-ketawa. Oke. Dan kalau mau minta maaf. Gak usah juga kayak orang. Harus syarat-syarat ketemu. Gak usah. Kita gak mau itu semua. Mendingan aku. Ambil keputusan. Udah lah. Lapor ke polisi. Biar pihak kepolisian yang. Yang memberikan apa ya. Jalan keluar lah ya. Kan mereka yang memang mengeri. Nanti biasanya nanti kalau polisi gitu. Nanti biasanya pihak polisi itu. Akan mediasi. Akan memanggil. Ada yang bisa dipanggil. Dipanggil. Nanti di. Di konfrontir. Masalahnya apa. Kalau memang mau diselesaikan disitu. Biasanya diselesaikan disitu. Mudah-mudahan ini permasalahan. Gak enak juga ya. Iya. Bersama pekerjaan sendiri. Ada klas-klas seperti ini ya. Sambil kepolisian juga ya. Ya mudah-mudahan ada etikat baik juga. Iya. Dari pihak Billy nya juga. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Biar cepat selesai. Kita doain masalahnya. Dan sekarang kita mau zoom call sama. Di orang tuanya. Orang tuanya. Gue kaget. Orang tuanya. Natasya. Beneran. Iya beneran. Mau laporan. Mau ngelaporin ke itunya. Ini mama. Ini mah di Indonesia gitu. Nah kita mau nanya. Gimana anaknya kangen gak. Coba. Dari mana kamu bisa call sama mama. Saya dulu dekat sama mama. Kamu gak tau. Saya dekat. Coba. Halo. Halo Madar. Halo. 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 aku punya putera aku punya putera aku punya putera 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 ayah api, maka datang ke Indonesia kemudian datang ke Indonesia setelah 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 tidak, harus berubah ke mereka saya bertanya Kada Anda ke Indonesia? Kada Anda ke Indonesia? Kada Anda ke Indonesia? Dari Tuhan, kemudian ke Dekabri Kami akan ke New Year. Dekabri, New Year. Tanya Indom, Robi ini bagaimana dengan mereka? Mereka menanya, apa yang Anda berpikir tentang Robi seperti tentang saya, tentang saya. Robi? Ya. Ya. Nanti gue mau mereka kenal dia. Enggak, enggak. Enggak, enggak, enggak heran. Robi, Robi my bro. Oh, my bro. Oh, Robi my bro. Kasah saya itu siapa aja? Disitu ada siapa aja? Papa. Mamanya, papanya, dan adik saya. Oh, adiknya. Adiknya udah menikah belum? Belum, mau kahwin? Enggak, sama saya. Ya. Terus terbuka kilitrasi. Sorry. Eh, bilang kamu rindu atau gimana gitu? Rindu, of course. Ya, bilang, bilang, bilang. Anies Prashid, dipanam skujaik. Oh, beli. Isyokat skujaik. Very, very, very rindu. Oh. Pokoknya Mami jadi. Apa? Tapi lebih besar rindu sama Jasmine dan Honey. Oh, mereka lebih rindu sama cucunya. Lebih rindu sama cucunya. Nanti ketemu Desember. Ketemu Honey, Jasmine, ya. Wee. Oke, mama, papasiu. Ayo, terima kasih, papa. Serusianya apa? Spasiba. 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 Thank you. Oke. Tadi udah ngomong sama orang Rusia. Sekarang ada lagi. Apalagi sih? Arigatou, kosa maesta. Orang Jepang? Apakah orang Jepang datang? Panas. Apa bahasa Jepangnya? Panas. Bukan. Panas. Bahasa Jepangnya. Asenemate. Asenemate. Lagi bokeh, bokeh. Bahasa Jepangnya apa? Apa tuh? Sakukurata. Ada orang lompat dari lantai 40. Nggak mati. Kuate. Bukan. Kuki rata ada. Satu lagi, satu lagi. Apa? Orang yang nggak tinggi seperti saya. Arp. Kate. Kalau gitu kita akan kedatangan orang Jepang. Siapakah dia? Siapakah dia? Yang mana-mana. Kita beri Fyf. Wario pagi. Ayo. Ada Haruka. Ya. Yeah. Fortune cookies. Nah kamu suka-suka. Aku suka JKT48. Oh iya. Ya iyalah. Cewek-cewek cantik, muda, berbakat. Gitu kan keren-keren semuanya. Kamu udah berapa tahun jadi tinggal di Indonesia? Kalau ini, kalau kamu udah 5 tahun ya? Iya. Aku 10. 10 tahun. Tapi ini kok berani-berani ya? Cewek-cewek tinggal di negara orang sendirian. Karena teman-temannya baik semua. Aku baik gak? Baik. Baik semua. Baik. Eh tapi apa yang membuat kamu nekat gitu? Karena mungkin aku terkenal di Indonesia kali ya. Oh terkenal. Iya. Emang terkenal? Lebih terkenal daripada di Jepang. Oh di Jepang gak terkenal. Di sini. Jadi kalau di Indonesia aku jalan-jalan di mall. Banyaknya haruka haruka gitu. Kalau di Jepang. Apa? Gak ada yang tau aku siapa gitu loh. Oke. Sama Nastasia ya. Di Rusia gak terkenal ya. Gak ada yang tau. Di Indonesia terkenal ya. Tapi hebat ya. Mungkin kita juga gak akan begitu berani tau tinggal di negara orang sendirian loh. Iya. Di usianya masih muda gitu. Betul sekali. Kamu masih muda kan? Iya aku masih muda. Banget kan? Banget. Di JG Tima dia masih yang tua. Di sini muda. Tapi gak apa-apa dia katanya udah mau nyari suami kaya orang Indonesia. Siapa ya? Bener kan? Bener. Kenapa mau cari suami kaya? Karena emang tanggung jawab cowok tuh emang gitu. Maksudnya kalau kita mau mereka kenapa gak bisa lakuin gitu. Lakuin yang terbaik gitu. Mau mobil? Ada. Rumah? Ada. Tapi kalau kaya tapi silingkuh turun. Ada dua nih. Satu kaya banget tapi gak setia. Satu lagi gak kaya tapi setia. Mau yang mana? Tapi kalau silingkuh kalau gak tau gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih kalau gak ketahuan sama aku. Tapi kalau ketahuan? Kalau ketahuan? Kalau ketahuan? Kalau ketahuan ya aku ambil duit sama rumah mobil semua. Baru putus. Iya. Aduh untung lu gak pernah ketahuan ya. Iya. Iya. Putih aja. Bisa repot. Eh tapi. Kita punya surprise. Oke. Punya surprise buat. Haluka. Haluka. Ini klip on beda. Ini klip on. Ini klip on. Ini klip on. Ini klip on apa? Atau kurupuk? Klip on atau kurupuk? Ini kelup on. Kurupuk beda lagi. Nah saya sini coba. Ini coba. Ini mochi ada gurah merah. Nah kelep on. Coba makan dong kalian. Makan-makan. Kalau ini aku gak tau. Putu ini putu. Tapi aku tau saya bisa masak lupi. Kepis. Nah coba makan. Koleh. Haruka makan. Enak gak? Kayak mochi tapi segera. Ini cepat ada begini makanan. Coba. Coba. Kamu mau yang putu atau yang kelepon? Kelepon saya mau. Ini kelepon. Halo. Halo kelepon. Gimana? Gimana? Gimana makan. Saya lapar banget banget. Oh lapar banget. Hei. Kasih makanan kek ini gak ada makanan buat dia. Ketahuan kita gak ada konsumsi. Putu putu. Putu enak. Ini apa sih? Putu. Nice. Ada gulanya juga. Putu. 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 Dari tradisional Indonesia. Enak gak? Ini apa sih? Gula merah. Oh ini gula merah juga. Enak. Gula merah. Tapi ini gak kayak mochi. Iya beda. Beda. Tapi ini enak gak? Enak. You like? Like. Oke. Kita cek kalau situ ya. Dua perempuan yang bukan berasal dari Indonesia ini. Apakah tau tentang Indonesia coba ya. Rebutan ya. Rebutan ya. Natasha sama Haruka. Siap. 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 Tes pengetahuan tentang makanan Indonesia. Oke. Dan semua tentang Indonesia. Jawab pertama adalah. Hai. Makanan apakah ini? Aku, aku, aku. Apa? Aku. Guduk. Apa? Guduk. Gudak. 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 Makanan kas Jogja. Gudak. Satu kosong. Satu kosong. Nastasya kosong. Satu kosong. Siap. Satu. Kegiatan apakah ini? Apa? Aaaaaa. Itu main untuk apa namanya. 17 Agustu. Ya itu main. Apa namanya? Ya apa namanya? Apa? Atu. Climbing pohon. Bukan. Tanjak pohon. Apa? Tanjak pohon. Bukan. Salah dua-duanya. Tanjak pinar. Tanjak pinar. Tanjak pinar. Iya itu. Lagi, 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 lagi. Oke. Oke. Apakah ini? Ya. Akut. Banjir. 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 Dari hujan-hujan. Eh di Rusia ada banjir gak? Ada tapi itu beda. Itu air di Rusia ada salju. Salju. Kamu di Jepang ada? Oh di Jepang ada gak? Di Jepang kadang ada. Tapi aku baru pertama kali ke Indonesia. Baru pertama kali lihat banjir. Kayaknya seru banget gitu. Seru banget. Seru banget. Dari mana seru banget. Orang kita pada bingung. Karena berenang juga kan? Ternyata berenang gitu. Iya tapi tipi, kasur rusak semua. Kasur. Tapi ada yang seru banget. Ada mobil ada air ya? Iya terus aku bilang kayak wah anjir. Ah ah mobil rusak. Ya bisa itu. Bisa cuci mobil gratis biar. Pakai sabun aja udah selesai. Oke selanjutnya ya. Siapakah ini? Ini adalah artis senior. Siapakah ini? Nih. Saya tahu. Saya ada syuting sama dia. Siapa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Saya takut. Apa? Apa? Jajah. 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 Ya apa yang gimana? Apa gini? Apa antu gimana? Gimana? Gimana lagi? Saya lupa. Apa antu? Apa antu? Apa antu? Apa hantu? Ayo. Ayo. Oke. Bener-bener. Artis lagi artis senior. Siap ya. Siap ya. Siapakah ini? Ayo. Ayo. Pemain film. Pemain sinetron. Aku tahu. Laisa. Siapa Raisa? Laisa. Desi Ratasari. Desi Ratasari. Api gak tahu dia rapi. Desi Ratasari. Sekarang sudah jadi politikus. Ya. Oke. Selanjutnya. Nih. Candi apakah ini? Candi apa? Itu. Bodak mundur. Di Jogja. Itu dari Jogja. Iya. Bodak mundur kan? Tidak. Tapi bukan Bodak mundur. Satu lagi. Yang kita pergi satu lagi. Ram. 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 Lagi 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 lagi. Apa lo? Ram, perembutan lo. Ram, bra. Ini kesejaranyaan tradisional ya. Apa nama kesejaranyaan tradisional ini? Salah. Bali. Kecca. Iya. Misalnya kaku gak nih? Kau tau di Bali tapi namanya gak tahu. Tapi ini kayak cuma. Kau kira pernah monton gak? CGGGGGGGGGGGGGGGGGG. Satu lagi. Satu. Apakah ini? Macet. Yow. Itu Macet. Macet! Macet ya? Macet juga ada. Di Jepang juga? Kalau di Jepang jangan ada. Tapi kalau di Jakarta enak sih kalau macet, bisa banyak alasannya gitu. Kalau misalnya telat, aku macet. Iya, 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 iya. Kalau di Jepang nggak ada, pakai kereta kan? Iya pakai kereta. Jadi nggak ada macet, nggak ada telat. Kalau telat, dimarahin. Iya, kalau di sini enak. Kalau di sini? Maaf ya, aku tidak macet. Oke, oke. Coba ngomongin. Bedanya Indonesia dengan negara kalian. Contoh apa, di Rusia. Yang di Indonesia ada di sana nggak? Begitu bersebaliknya. Di Rusia? Di Indonesia ada sopan. Sopan? Di Rusia nggak ada. Karena sopong kan ya? Begitu, begitu. Waktu kamu jalan, mungkin kamu senyum sama saya begini ya. Saya pikir, oh kenapa dia suka sama saya? Begitu. Kalau di Rusia gitu? Ya, ramah-ramahnya nggak ada. Iya. Kalau di Indonesia namanya sopan. Eh. Pasti suka sama saya itu orang. Oh gitu. Kalau di Rusia gitu? Iya. Kalau di Jepang apa yang beda Jepang itu? Kalau di Jepang orang Indonesia itu terlalu kepo. Kalau orang Jepang itu lebih pendiem. Oh orang Indonesia kepo. Keponya gimana? Lu kepo lu. 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 Kalau di Jepang. Kalau di Jepang kalau ketemu ngomong apa? Hai gitu aja. Hai kayak jeduk. Hai jeduk. Gak. Hai. Ini hai itu. Hai jeduk. Oke oke. Eh tapi kalian pada dasarnya sangat suka Indonesia. Iya. Kenapa? Karena orang Indonesia itu ramai. 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 Bukan ramai. 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 Terus baik. Baik. Iya baik. Terus sayang sama aku juga. Dan aku juga sayang sama mereka. Oh iya. Oh iya. Oh Makasya. Makasya. Ya itu juga karena orang disini lebih bagus. Iya. Dan waktu. Bagaimana ya begitu. Mungkin ada orang cancik. Cantik. Kamu cancik. Bukan cancik. Cantik. Agar kamu cancik di Rusia. Kenapa kamu itu. Siapa gomong kamu cancik ah. Itu disini kamu jelek. Disana kamu jelek. Disini jelek. Tapi disini gak ada begitu. Oh kalau di Rusia tuh suka gitu. Jeburu-jeburu. Kotak-kotakan. Oke oke oke. Tapi disini agar ada orang cancik. Orang lihat itu orang. Dan mau juga begini. Tapi di Rusia ah kamu jelek. Siapa gomong kamu cancik. Begitu. Gak ngerti gimana sih maksudnya. Gak ah lu gak paham lu. Gak gini gak ngerti. Bukan kalau di lu orang Rusia nih. Bisa gini. Banyak iri. Iya banyak iri. Eh lu bener-bener rasa cantik. Cantik. Kalau di Indonesia kamu cantik ya. Iya aku cantik. Iya kamu cantik. Nah ini di Indonesia. Kalau di Indonesia aku cantik ya. Aku cantik. Enggak kamu jelek aku yang lebih cantik. Gitu. Gitu. Lu gak paham lu. Gitu nya orang Indonesia suka peres. Oke ntar kemana-mana. Tapi happy before air lagi. I want you. Hai si. Terima kasih ya buat Nastasya. Thank you. Thank you brother. Makasih kita mencinta Indonesia. Kita orang Indonesia harus lebih cinta lagi tuh. Jangan lupa saksikan terus. Fyfp siapa di Senin sampai hari Jumat jam setengah 9 pagi. Hanti Trans 7. Bye bye. Best of. Bersama 10- Terima kasih.